Ya hati-hati, banyak tikungan misalnya, ya itu juga harus hati-hati teman-teman, karena mereka membuat itu udah nggak sembarangan, berarti di daerah itu memang juga sering terjadi ketelakaan ini, soalnya apa sih, jadi merinding teman-teman ini, Allah mewah, ini utangnya lebat banget teman-teman, dan gelap posisi sendirian saya, yang membawa ambulan senasah, bekasnya keselakaan teman-teman, di tengah hutannya, rimba di Kakupaten Tuba, Allah mewah, kenapa sih ini, Saya nggak tahu teman-teman, ini perasaan saya bagaimana, karena suasananya begitu mencegam, saya nggak tahu lagi ada, apaan sih, Ini jalan provinsi teman-teman, harusnya masih ada kendaraan lewat, lumayan banyak, tapi ini dari tadi jarang banget kendaraannya, apa sudah, karena dini hari ini teman-teman ya, ini pegasnya turun hujan juga Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi kawan-kawan semuanya, dimanapun kalian berada dengan konten real horror, hantar jenisnya, Yang baru menemukan channel ini, yang baru melihat video ini, mohon bantuannya, teman-teman, di-share di komentari, juga di-like, teman-teman, agar channel ini bisa berkembang, dan selalu siap membagikan cerita-cerita tentang pengamal pengantaran jenazah, tentang ambulan seperti ini, ambulan jenazah teman-teman Kali ini, tepat pukul 12.20 malam ya, ini 12.20 Kita akan mengantarkan jenazah kecelakaan ya, saya nggak tahu nih, nanti ada keluarganya sih, melalui hutan, juga rosok desa teman-teman Jadi, inilah resikonya yang memang harus kita jalankan, sudah menjadi biasa bagi kita, teman-teman Dan semoga al-almarhum diampuni segala dosanya, meninggal dengan senul khotimah Seperti apa perjalanan kita malam ini, tengah malam bersama jenazah di hutan-hutan di pelosok desa, teman-teman Semoga perjalanan ini lancar sampai tempat tujuan, nanti kita akan konfirmasi izin dari keluarganya, teman-teman Masih boleh apa nggak kita ambil videonya Oke teman-teman, terima kasih semuanya, kita ikuti perjalanan kita kali ini Oke teman-teman, maaf, beribu maaf teman-teman, kita tidak mendapatkan izin untuk mengambil gambar Mengambil video, baik jenazah atau dalam selama perjalanan, teman-teman Ini kita baru saja keluar dari rumah duka dan menuju jalan raya, teman-teman ya Dan masih terniang, diri tangis karena korban kecelakaan itu seperti itu, teman-teman Jadi masih sok warganya, karena memang sebelumnya sehat Dan pokoknya juga pulang sudah jadi jenazah, teman-teman Kita maklumi, sehingga mereka tidak memberikan izin untuk pengambilan videonya, teman-teman Tapi paling tidak nanti kita, ini juga masih, sebentar, nanti akan kebangan Dan ini masih ada sisa-sisa darah dan masih ada ya aroma kesedihan, teman-teman, luar biasa Dan kita melalui hutan nanti, hutan yang lumayan lebat di daerah Duban, Jawa Timur Dan alhamdulillah kita di jalan raya, teman-teman Dan selanjutnya kita akan melewati hutan nanti Juga tanah persawar yang lumayan panjang Yang juga, apa teman-teman ya Bikin merinding kalau tengah malam ini, dini hari Sekarang sudah jam 1.44 Kecelakaannya ini adalah seorang pengendara motor lagi-lagi Pengendara motor, teman-teman Untuk lebih berhati-hati lagi ya Dalam kondisi di jalan raya ini memang Membutuhkan pustera waspada dan fokus di jalan, teman-teman Karena memang Kalau kita naik sepeda motor, kita harus lihat kondisi kita Lalu juga kondisi di sekeliling kita, teman-teman Ini Kelakaannya habis kerja, pulang kerja, teman-teman Nah, kayak sepeda motor kayak tadi itu, teman-teman Di perempatan, di pertigaan, bukannya mengurangi kecepatan, tambah kenceng Ini saya kaget tadi juga Sudah nggak pakai elem Jadi Dimanapun Anda berada, teman-teman Kalau naik motor, di persimpangan, di perempatan, di pertigaan Harus diperhatikan, teman-teman Karena kita nggak tahu lawan kita di depan seperti apa ini Mulai masuk ke area persawahan yang lumayan sepi banget, teman-teman ya Jalannya bagus, penerangannya juga Tentangannya nggak ada Masih ada rumah-rumah, teman-teman ya Jadi, kalau melihat jenazah keterlakat ini luar biasa, teman-teman Kita shock juga Yang antar saya juga shock juga Sekeluarganya juga, teman-teman ya Tapi itulah memang sudah menjadi garisnya Tapi yang pasti kita harus berusaha, teman-teman ya Agar bisa terhindar dari topo ke depan Di jantra ya, teman-teman Ini lumayan serem Kita bawa panggilan jenazah ke Jalan-Jalan Dan melalui jalurnya yang Ini belum hutan, teman-teman Ini masih jalur Tanan kiri itu area persawahan Tanpa lampu, teman-teman Tidak tahu ada suara-suara mungkin ya Masih kebawa, teman-teman Masih teredek Jam 1.40 menit Tengah malam kini hari ya Kita masih Bawa ambulan jenazah Tekasnya Habis telakaan, teman-teman Dan Bagaimana lagi memang Tugas kita Harus kita laksanakan, teman-teman Oke, teman-teman Habis ini nanti kita akan melewati Hutan Yang lumayan lebat, teman-teman Mulai krimis Ini ada suara-suara Agak di belakangnya Kita lihat di belakangnya Dan sendiri lagi Ini di samping kiri juga sendiri Saya putar kameranya ya Oke, teman-teman Memang kita sendiri ya Oke, teman-teman Habis ini kita akan melewati Hutan Yang lumayan lebat Oke, teman-teman Kita memasuki Jalan raya Dan Bentar lagi juga Akan melalui Sebuah hutan Lebat Hutan yang penuh fenomenal Di Petah Tugas Di situ memang Ada tempat juga Bahwa tempat yang Sering terjadi Ketelakaan Dan belakang saya Masih Pegasnya ketelakaan Ya, biasa Ketelakaan Memang Apa ya, teman-teman Kalau Kita perhatikan Angka kecelakaan itu Tenderung naik Ketika saat-saat Rame Pulang kerja Saat-saat Anak sekolah Itu saat-saat yang sering terjadi Tidak lihat Tidak lihat kanan-kiri Dikira aman Teman-teman Padahal Ada kendaraan lain Yang kadang-kadang melintas Cepat Teman-teman Dan itu berbahaya Dan sekali lagi Jangan diremehkan ya Teman-teman Jangan diremehkan ya teman-teman Jangan diremehkan ya teman-teman Di tempat-tempat Tipungan Lalu di Perempatan Pertigaan Itu lebih baik Kita mengurangi Kecepatan Teman-teman Dengan mengurangi Kecepatan Paling tidak Kita bisa Meminimalir Meminimkan Angka Perjadinya Ketelakaan Demi keamanan Pemakai jalan lainnya Dan Memasuki Kawasan hutan Mampu penerangannya Tidak ada Semak jalannya Bagus ya Ini masih Semak-semak Di depan itu ya Teman-teman Terima kasih Masih terngiang Suara tangis Keluarga Oh Allah Ini mulai hutan ya Hutan jati Teman-teman Oke teman Ini lumayan Menyeramkan ya Karena Suas Buram Dan teman-teman Jadi mohon perhatian Teman-teman Semuanya Jika ada Menemukan Rambu-rambu Peringatan Di jalan Itu Diperhatikan banget Teman-teman Karena Teman-teman Kepolisian Juga pemerintah Daerah itu Membuat rambu itu Pasti sudah Berpengalaman Teman-teman Maksudnya begini Ketika ada rambu Misalnya Daerah ini Rawan kecelakaan Berarti memang Benar-benar Daerah situ Rawan kecelakaan Teman-teman Ini harus Perhatikan Lalu ada Ketika ada Rambu-rambu Backspot Area Misalnya Itu juga Rawan Kecelakaan Ada Hati-hati Banyak Tipungan Misalnya Itu juga Harus hati-hati Teman-teman Karena mereka Membuat Itu Agak Sembarangan Berarti Di daerah itu Memang Sering Terjadi Kecelakaan Ini suaranya Apa sih Jadi merinding Tuan-tuan Allah Beber Ini hutannya Wabat banget Teman-teman Dan gelap Posisi Sendirian Saya Yang bawa Ambulan Jenasah Bekasnya Ketelakaan Teman-teman Di tengah Hutannya Rimba Di Kakupaten Tuba Allah Beber Kenapa Sini Saya Tau Tonton Ini Perasaan Saya Bagaimana Karena Suasananya Begitu Mencegam Saya Tau Lagi Ada Apaan Sih Ini Jalan Provinsi Teman-teman Harusnya Masih Ada Gendaraan Lewat Lumayan Banyak Tapi Ini Dari Tadi Jarang Buket Kendaraan Ya Kalau Sudah Karena Dini Hari Ini Bekasnya Turun Hujan Juga Kalau Ngebut Aman Teman-teman Pengen Ngebut Kita Ya Lagi Pengen Lihat Hutan Kalau Tengah Malem Mbak Ambulan Jenas Tengah Seperti Apa Selan Tengah Di Kalian Tengah Hati-hati Karena ini juga tikungan Hacem ini ada simbol hati Ada kucing lewat Ada simbol hati-hati Itu juga blur kamera saya Gak tau ini Hutan Masih hutan Tapi ada sekolah sih karena jalan Tapi depannya lupa Ini yang pernah dulu Santer ya Sering terjadi kecelakaan anak sekolah disini Bisa kurang paham juga Ini tikungannya tajam Jadi tadi ada simbol hati-hati Harus tajam tikungannya Dari bubay Terus ada Simbol seperti ini Dari bubay itu 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 menunjukkan tikungan tajam Apa sih Oh simbol Gak tau Apa sih tadi Mungkin baca reklama ya Nah ini lihat Hati-hati Jalur rawan Laka Jangan Menyalip Nah Tuh Berarti disini Sering terjadi ketelakaan Taman-taman Dilarang menyalip Jembatan ini Kayaknya sih Saya coba pulangkan Taman-taman Jalurnya memang begini Jalan turutan Kita harus hati-hati Nah disini Benar-benar Berarti sering terjadi Kecelakaan Teman-taman Kita harus hati-hati Apalagi di sekitar Jembatan Seperti ini ya Dan kita sudah mulai masuk ke kampung Oke teman Itulah perjalanan kita Malam ini Ambulan jenazah Bekasnya Kecelakaan Lalu melalui hutan yang Penuh dengan tanda-tanda Rawan kecelakaan Berarti sering terjadi Kecelakaan di daerah sini Teman-teman Nanti gak tahu Kamera sebetul Atau menangkap sesuatu Saya berfaham Kita lihat Sama-sama Oke teman Terima kasih yang telah Menonton video ini Sampai habis Jangan lupa Di-share teman-teman Juga yang belum subscribe Di-subscribe teman-teman Agar nanti ada Cerita-cerita seru Tentang penghantaran jenazah Oke teman Terima kasih semuanya Salam sihat Dimanapun berada Sampai jumpa Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh